Halo semuanya, kembali lagi di segmen Creepy Tune Dimana gue bakal membahas hal-hal creepy dan disturbing yang ada di dunia kartun Nah, pada kesempatan kali ini Gue akan membahas beberapa kematian karakter kartun Yang sangat mengerikan, tragis, dan juga disturbing Beberapa kematian karakter yang bakal gue sebutkan kali ini Gak hanya akan berpusat pada betapa sadisnya mereka mati saja Namun juga konteks dibalik kematian mereka itu sendiri Ada yang kematiannya tidak ditunjukkan Tapi apabila kita melihat bagaimana mereka mati di dalam cerita Kita pasti bakal merasa sangat tidak nyaman dengan kematian mereka ini Nah, jadi mungkin cukup basa-basinya Kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1 Yang pertama, ada di kartun Primal Genita Rakowski Nah, buat kalian yang sudah pernah menonton kartun Primal Harusnya kalian semua sudah tahu betapa sadisnya kartun ini Kartun yang menceritakan petualangan dari seorang manusia Goa dan juga sekor T-Rex ini Memiliki banyak sekali adegan kematian dengan visual yang sangat brutal Nah, kalau kita membicarakan soal kematian yang paling tragis Tentu kita bakal berfokus pada kematian dari anak-anaknya Spear dan juga Feng Kedua karakter ini mengalami nasib yang sama Dimana keluarga mereka harus mati di hadapan mereka sendiri Kematian dari keluarga mereka ini memang tidak ditunjukkan secara detail Namun tetap saja Bagaimana kartun ini menampilkan kematian keluarga mereka ini Sudah cukup untuk membuat kita menjadi simpati kepada kedua karakter ini Nah, tapi kalau kita membicarakan kematian yang paling brutal dan sadis yang ada di kartun ini Jelas, Goa pasti bakal tertuju dengan kematian dari sekelompok dinosaurus Yang dibantai habis oleh kawan mereka sendiri Karena ia telah berubah menjadi zombie Ini merupakan momen yang paling brutal, paling sadis Dan sekaligus yang paling ikonik yang ada di kartun Primal Sebenarnya, kartun ini masih memiliki banyak sekali momen Terutama momen kematian yang brutal dan juga sadis Cuman ya, dikarenakan video ini berfokus pada kartun secara luas Jadi mending kita lanjut saja ke list berikutnya Yang kedua, kita memiliki kartun Adventure Time Nah, seperti yang kalian semua tahu Adventure Time merupakan kartun anak-anak Yang memiliki banyak sekali unsur dewasa di dalamnya Salah satu unsur dewasa yang cukup sering diungkit oleh serial ini Adalah kematian itu sendiri Yes, di sepanjang serial ini Kita memiliki banyak sekali momen kematian Dari berbagai karakter yang berbeda Ada beberapa kematian karakter yang dibuat sebagai bercandaan Namun ada juga yang memiliki konteks yang cukup disturbing Nah, untuk kematian karakter yang paling tragis dari kartun ini Adalah kematian dari sang pahlawan legend Yaitu Billy Kematian dari karakter Billy ini Sebenarnya gak begitu sadis ataupun brutal Karena ya, kematiannya sendiri gak ditunjukkan secara langsung di hadapan kita Nah, tapi Apa yang membuat kematiannya ini sangat disturbing Adalah ia mati di tangan musuh bebu hitanya sendiri Yaitu The Leech Di masa jayanya Billy dikenal karena telah berhasil menggagalkan rencananya The Leech Dalam mengustahkan semua bentuk kehidupan Tetapi setelah ia berhenti menjadi pahlawan Ia menjadi sosok pria tua yang lemah Dan hal ini dimanfaatkan oleh The Leech Untuk menghabisinya Hal lain yang membuat kematiannya ini menjadi semakin tragis Adalah ketika kita diungkapkan Bahwa selama ini The Leech telah mengambil alih tubuhnya Billy Dan ia memanfaatkan hal tersebut Untuk memanipulasi Finn Dalam menjalankan rencana besarnya Hasilnya adalah Ia berhasil menutaskan tugasnya ini Billy tewas Dan The Leech sukses menjalankan rencananya Nah, yang ketiga Ada kartun Infinity Train Oke, sebenarnya untuk list berikutnya ini Mungkin bakal agak sulit untuk bisa dipahami Soalnya ya, gue pribadi masih belum sempat Untuk membuatkan pembahasan dari kartun ini Jadi ya, buat kalian yang masih gak ngerti Soal kartun Infinity Train Kalian bisa cek aja videonya GZTZ Yang membahas semua alur cerita dari kartun ini Oke, kembali ke topik pembahasan Nah, jadi dalam kartun Infinity Train Atau lebih tepatnya adalah Pada saat season ketiga Terdapat seorang karakter yang bernama Simon Dimana Simon ini merupakan anak yang bermasalah Dan seharusnya Ia bisa menyelesaikan masalahnya ini Ketika ia menaiki Infinity Train Tetapi di sepanjang perjalanannya Ia tidak mengalami perubahan sama sekali Dan malah Ia menjadi individu yang semakin buruk Pada akhirnya Semua tindakan buruknya ini Terbalaskan dengan sebuah kematian yang sangat disturbing Simon mati dengan jiwa dan esensi tubuhnya Yang dihisap oleh seekor makhluk mengerikan Seperti kecoa Hingga tubuhnya berubah menjadi debu Kematian Simon ini Sebenarnya dapat dikategorikan Sebagai kematian yang sangat melegakan Karena di sepanjang cerita Kita ditunjukkan dengan Simon Yang terus sekali melakukan tindakan yang saat jahat Kematiannya ini Memang membuat para penonton Sedikit merasa lega Karena semua tindakan buruknya Akhirnya terbalaskan Tetapi kita juga tidak bisa melupakan Betapa mengerikannya Kematian yang dialami oleh Simon ini Yang keempat Kita punya kartun Bojack Horseman Nah, sama halnya seperti Infinity Train Bojack Horseman merupakan kartun Yang juga gue belum sempat buatkan pembahasannya Untuk memperjelasnya Singkatnya Bojack Horseman ini menceritakan Seorang mantan aktor Yang bernama Bojack Horseman Dimana pasca karirnya Sebagai aktor telah selesai Ia berada di tahap mental breakdown Yang sangat parah Dalam salah satu momen Ia mengajak salah satu mantan Menekan kerjanya dulu Yang bernama Sarah Lynn Dimana ia mengajak Sarah Untuk berpestaria Dengan sangat gila Keduanya pergi menjelajahi Berbagai tempat Sambil meminum banyak sekali minuman Dan juga mengkonsumsi obat-obatan Namun naasnya Pada akhir perjalanan Sarah Lynn harus menghembuskan Napas terakhirnya Dikarakan ia mengalami overdosis Kematian Sarah Lynn ini Merupakan salah satu momen Yang paling ikonik Dari kartun Bojack Horseman Momen ini sangatlah mengejutkan Menyedihkan Dan juga sangat tragis Hal yang membuat kematian Sarah Lynn ini Menjadi sangat membekas Adalah karena Di sepanjang hidupnya Ia tidak pernah merasakan Satupun kebahagiaan yang sesungguhnya Semua orang di sekitarnya Selalu memanfaatkannya Untuk kepentingan mereka sendiri Dan hal ini semakin ironis Dikarakan kematiannya ini Disebabkan oleh Bojack Yang memanfaatkan Sarah Lynn Agar bisa melarikan diri Dari masalah yang ia alami Kalau kalian pikir Itu semua sudah sangat parah Well, kalian perlu tahu Bahwa sebenarnya Sarah Lynn ini bisa saja selamat Kalau andaikan saja Bojack Bisa langsung menelpon ambulan Ketika Sarah tidak sadarkan diri Tetapi Apa yang ia lakukan Adalah berdiam diri Selama 17 menit Baru setelah itu Ia memanggil ambulan Tindakannya ini pun Membuat Sarah Lynn Tidak mampu diselamatkan Tepat waktu Dan hal ini Menjadi salah satu kematian Kartun yang paling tragis Dan ironis Yang pernah ada Nah, kematian karakter kartun terakhir Yang bakal ada di pembahasan kali ini Adalah dari kartun Rick and Morty Seperti yang kita tahu Rick and Morty Merupakan kartun dewasa Yang seringkali menampilkan Adegan sadis Dan juga banyaknya Kematian karakter Bahkan bisa dibilang Hampir di setiap episode Dari kartun ini Setidaknya ada satu Ataupun dua karakter Yang harus mati Nah, dari semua kematian karakter Yang ada di kartun ini Gue akan memilih Dua momen kematian Yang cukup membekas Buat gue pribadi Yang pertama Adalah kematian dari Bird Person Dimana karakternya ini Harus mati Di hari pernikahannya Dan ia mati Di tangan istrinya sendiri Yang ternyata merupakan Seorang agen mata-mata Kematiannya ini Bener-bener sangatlah ironis Dan juga mengejutkan Tetapi Akhirnya Ia dihidupkan kembali Dan kini menjadi Phoenix Person Yang berpihak pada musuhnya Rick Nah, untuk kematian yang satunya lagi Bisa dibilang Merupakan momen kematian Yang paling disturbing Yang pernah ditampilkan Dalam dunia kartun Nah, momen kematian Yang gue maksud Adalah pada episode Yang berjudul Rick Potion 9 Dimana setelah Rick membuat semesta asalnya Berubah menjadi dunia monster Yang bersama dengan Morty Memutuskan untuk Pindah ke semesta lain Dimana dalam semesta ini Rick dan Morty Berhasil menyelesaikan Masalah yang sama Yang dialami oleh Rick dan Morty Original kita Hanya saja Mereka berdua Bernasib sial Karena keduanya Harus mati oleh Ledakan yang tidak disengaja Nah, momen yang membuat Kematian dari kedua karakter ini Sangatlah disturbing Adalah ketika Rick dan Morty Original kita Harus mengubur Versi lain mereka Dan hidup dengan Keluarga baru Yang pada dasarnya Bukanlah keluarga asli mereka Hal yang tidak Mengenakan dari Momen kematian ini Bukan hanya Dari kematian itu saja Namun juga Konteks dibalik semuanya Menurut gua pribadi Hal yang paling mengerikan Yang bisa kita bayangkan Adalah ketika kita Melihat sosok yang mirip Dengan kita Harus mati dengan Cara yang sangat tragis Dan kita terpaksa Harus mengubur Mayat tersebut Nah, jadi Begitulah seluruh Daftar list Dari kematian-kematian Karakter Dalam dunia kartun Yang paling tragis Dan juga disturbing Jujur aja Sebenernya masih banyak banget Momen kematian lain Yang gua gak sebutkan Dan sebenernya Sudah gua siapkan itu semua Cuman dikarenakan saat ini Komputer gua Sedang diservis Dan hampir semua Data file gua Ada disana Jadi ya Sekarang gua hanya bisa Mengedit di laptop gua saja Dengan ketersediaan File yang sangat minim Jadi mohon maaf banget Kalau misalnya video ini Terasa kurang sempurna Dikarenakan masalah Yang sedang gua alami So, mungkin itu saja Yang bisa gua bahas Pada video kali ini Terima kasih atas waktu Yang telah kalian luangkan Untuk menonton video gua Gua undur diri Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye